Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika saya menyebutkan kata masjid Apakah yang ada di dalam kepala anda tulisan M-A-S-J-I-D Ataukah sebuah bangunan masjid? Seharusnya sebagian besar manusia akan membayangkan bangunan masjid Karena begitulah cara berpikir manusia Kesebagian besar mereka berpikir dengan cara visual Begitu pula dengan dakwah Ketika kita menyampaikan dakwah dengan bahasa-bahasa visual Khususnya pada zaman ini Tentu lebih mudah diterima dibandingkan dengan bahasa-bahasa verbal Karena itulah saya dan Emerald dan Nur Ahni Ini memberikan kemudahan Memberikan sebuah bahasan tentang the art of dakwah Yaitu bagaimana caranya agar kita berdakwah Dengan cara visual sebagian kita bahas di sini Agar dakwah kita lebih mudah untuk diterima dan dipahami Dan kita belum serius berdakwah kalau belum baca buku ini Itu klaim dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!